Make a claim about the plausibility or the fact that the resurrection hypothesis or the claim that the resurrection hypothesis is not implausible, right? That's what you said. Tetapi kemudian Dr. Lipona mengklaim bahwa kebangkitan itu bukan merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa bisa sampai kepada penilaian tersebut? Tadi saya sudah mengatakan, pertama-tama saya mengatakan bahwa sangat sulit untuk mengetahui apakah itu mungkin atau tidak mungkin. Tetapi kalau Allah ada dan dia mau membangkitkan Yesus, maka kita bicara tentang kemungkinan bisa saja Allah melakukannya. Karena itu saya mengatakan, kita tidak bisa mengatakan itu mungkin dalam nuansa positif atau tidak mungkin dalam nuansa negatif, yang bisa kita katakan adalah kita tidak tahu. Karena itu kenapa tadi di dalam kemungkinan mengenai kebangkitan Yesus, saya mencantumkan kita tidak tahu. Sama seperti di dalam probabilitas prior, di dalam base theorem, kita tidak tahu. Ya, puji Tuhan ya, kiranya memuaskan dan lain sebagainya. Satu lagi tadi, ya sebelah kanan singkat langsung ya, to the point. Ya, terima kasih setelah dua hari akhirnya ada kesempatan. Langsung saja yang pertama menyimpulkan dari materi yang kemarin sampai saat ini, saya menarik dua kesimpulan yaitu dua kebingungan. Yang pertama, poin tadi tentang fakta-fakta kebangkitan Kristus. Fakta yang kedua, tentang murid-murid yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Dikatakan halusinasi tidak berlaku bagi orang yang banyak dalam kelompok atau grup. And you said halusinasi cannot work in the group. Tetapi jika menarik dari kesimpulan materi yang kemarin, bagaimana jika ada orang yang berkata bahwa para murid sebenarnya berhalusinasi satu-satu orang atau individual perorangan. Tetapi mengingat mereka lagi dikejar-kejar dan mungkin waktu dan kembali ke materi kemarin itu guys' version. Karena yang satu berkata dia melihat Yesus, yang satu berkata dia melihat Yesus, penulisnya menyimpulkan mereka semua melihat Yesus. And because there is a guy say I see Yesus, the other guy say I see Yesus, the writer assume that all see Yesus. Dan para pengamat atau peneliti melihat oh berarti semuanya mereka tidak mungkin halusinasi karena banyak orang. Tetapi kalau ikut yang guys' version bisa saja mereka satu-satu orang yang bertemu dengan Yesus. Iya mas, bingungnya aja langsung. Bingungnya disitu jadi, apakah bagaimana kita menjawab jika ternyata itu perorangan dan itu masuk akal kalau kita pakai guys' version? Itu masuk akal bagaimana kita menanggapi? Itu kebingungan yang pertama. So actually he says if we use the guy version and then each of his has his own hallucination, so it actually can say that they have hallucination. Well, I would say when we're looking at these reports that he appeared to Peter, then to the 12, then to more than 500, then to all the apostles, and then to Paul. This is coming not from a later writer, but it's coming from eyewitness testimony and very early at that. Dan ketika kita mendengarkan laporan, dia muncul kepada para murid, kepada misalnya 500 orang, kepada Petrus, dan kepada Paulus, ini diberikan di dalam waktu yang awal sehingga masih ada saksi mata. Now you bring up something interesting about a group hallucination rather than being something where a group experiences the same hallucination, it would be where every member in the group was experiencing a hallucination that was similar. Ya, jadi saudara mengatakan bukannya halusinasi oleh seluruh kelompok, tetapi setiap orang mempunyai halusinasi sendiri, tapi yang sama. Ya, coba lihat kemungkinan daripada hipotesa tersebut. Dikatakan bahwa grup yang paling mungkin berhalusinasi adalah Manula yang kehilangan pasangan mereka. Dan hanya 7% dari mereka yang mengalami halusinasi melihat pasangan mereka. Sedangkan apa yang saudara tadi katakan, itu adalah kita bukan cuma 7%, itu adalah 100% orang kemudian mengalami halusinasi. Dan itu tidak pernah terjadi dan tidak terbayangkan. Not only did 100% of them experience hallucinations, they experience visual hallucinations, they experience them simultaneously, and the content of those was so similar that they all thought they were seeing the same thing. Tetapi bukan saja mereka kemudian 100% mengalami halusinasi, mereka melihat dan mereka melakukan halusinasi itu pada saat yang bersamaan, dan mempunyai halusinasi tentang hal yang sama. That seems to me that that would require a greater miracle than the one we're talking about. Jadi bagi saya itu memerlukan mujizat yang lebih besar daripada yang kita katakan. It would be not only unprecedented, but it requires so many elements for which the data seems to go against that it is wildly implausible. Jadi bukan saja memerlukan elemen yang baru, tetapi data menunjukkan itu sesuatu yang tidak mungkin. Oke terima kasih, jadi saya berpikir begini, jika benar seperti itu maka materi yang kemarin tentang guys or girl version itu, itu kurang kuat jadi seharusnya tidak boleh dijadikan standar utama. Soalnya seperti ini, jika dibawa, itu bisa saja menampakkan diri kepada beberapa orang, Lukas memakai gaya yang seperti itu, karena dia hanya menyimpulkan. Dia hanya menyimpulkan. So he said that Luke is using the guy version, he just concluded it without giving the detail. All right, so if I use the guy version of a story, remember the guy version is just to be a little flexible on minor details, not major ones. Ya ingat bahwa di dalam versi laki-laki hanya ada fleksibilitas di dalam detail minor, bukan soal yang utama. Remember we can establish historically that these guys were willing to suffer continuously and willing to die the death of a martyr because they sincerely believe Jesus had been raised from the dead and had appeared to them. Ya ingat bahwa orang-orang ini kemudian bersedia menderita dan mati-mati karena mereka benar-benar tulus percaya Yesus bangkit menampakkan diri pada mereka. Jadi kalau versi laki-laki itu hanya berpengaruh kepada detail minor saja dari apa yang diceritakan. Ya jadi tidak akan mengubah bahwa mereka mempunyai halusinasi bahwa mereka melihat Yesus yang bangkit. Oke terima kasih kebingungan saya yang pertama terjawab. Dan yang kedua tentang hipotesa. Tadi kan hipotesa itu. Mohon maaf waktunya sudah habis. Ini yang terakhir. Ya boleh disimpan kebingungannya dulu mas karena waktunya sudah habis. Terima kasih. Alangkah indahnya kalau makin bingung makin belajar nanti ya. It's okay. Ya jadi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih selesailah sudah seluruh sesi kita dua hari ini. Ya dan luar biasa Tuhan sudah memberkati kita lewat hambanya dalam segala penjelasan yang ada. Saya percaya memang tidak akan mampu menjawab semuanya. Tidak akan memuaskan tapi paling tidak kita sudah dibekali banyak hal dua hari ini. Berikan tepuk tangan untuk dokter Likona. Ya puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya. Oke terima kasih juga untuk Ibu Inawati dan saya kembalikan kepada Panitia yang bertugas. Mungkin ada pengumuman selanjutnya tidak disampaikan kepada peserta. Shalom. Ada suka cita Saudara? Saya percaya kita semua sangat diberkati. Amin. Kita mendapat wawasan yang baru. Kita mendapat informasi dan penjelasan yang sangat jelas. Dan itu semua karena campur tangan Tuhan Yesus. Yang saya hormati ketua persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Bapak Pendeta Ayawango. Yang saya hormati seluruh pimpinan Perkantas. Yang saya hormati seluruh pimpinan STT. Dan teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang saya hormati, yang saya kasihi. Saya ingin pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Perkantas yang membuat acara ini dapat berlangsung dengan baik. Dan itu juga campur tangan seluruh Panitia dari STT Rahmat Emanuel yang sudah bekerja keras mempersiapkan acara ini. Dan juga keterlibatan semua teman-teman kami dari STT-STT di seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Kami mohon maaf kalau memang ada yang belum sempurna. Kalau memang ada yang belum sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Dan kami sudah melakukan yang terbaik. Sekali lagi kami sangat diberkati. Terima kasih. Saya mengundang Bapak Pendeta Ayawangu untuk memberikan sepatah dua kata-kata Pak. Kalian persilahkan. Profesor Michael yang saya hormati. Saudara-saudara sekalian. Atas nama Persekutuan gereja-gereja di Indonesia saya menyampaikan ucapan selamat datang. Saya kemarin tidak bisa hadir juga tidak bisa hadir seluruh acara karena banyak kesibukan. Tapi saya dapat kesan bahwa diskusi hari ini sangat menarik. dan ada tadi yang bilang bingung itu tidak apa-apa juga. Saya kira persoalan historisitas kebangkitan itu tidak akan pernah selesai. Dan tidak harus selesai. Ya sebab kalau sudah selesai itu anda di sorga. Dan harus ada selalu ruang di dalam sejarah untuk mempergumulkan iman kita. Dan Kristen adalah yang selalu bergumul. Dan karena itu keraguan pun skeptisisme itu adalah juga bahagian dari iman. Saya tidak percaya ada orang beriman yang tidak pernah ragu. Justru karena ragu dia mempertanyakan imannya dan itu harus. Bahagian itu Profesor Michael saya senang dengan ini. Saya terima kasih juga atas buku. Ya dua buku yang menambah juga wawasan kita. Historisitas kebangkitan. Ini pertanyaan abadi saya kira. Apakah betul secara historis bisa dibuktikan. Dan ketika Profesor Jürgen Moltmann dari Jerman ditanyakan apakah benar kebangkitan itu historis. Dan dia menjawab itu pertanyaan yang keliru. Karena kalau kita bertanya apakah kebangkitan itu adalah sebuah yang historis. Padahal kebangkitan adalah suatu novum, suatu yang baru. Tidak ada presidennya di dalam sejarah. Maka kita sudah menempatkan kebangkitan di bawah kriteria historis. Dan historis kita tidak mampu untuk itu. Dan itu harus dibalik dia. Justru sejarah yang harus diletakkan di bawah kebangkitan. Dan karena itu maka sejarah memperoleh makna yang baru. Ada satu ion baru menurut Rasul Paulus. Yang menembus masuk ke dalam sejarah kita. Mengubah sejarah. Dan memberi makna baru kepada sejarah. Dan karena itu Anda bertanya, Kok saya tidak lihat? Tidak usah harus lihat. Dari dulu juga orang tidak lihat. Dan kalau Anda membaca surat-surat Paulus pun. Paulus sendiri saya kira, Saya bukan ahli perinjian baru. Saya belajar teologi sistematik. Paling tidak dia punya tiga versi ya menempat kebangkitan. Itu berarti bahwa di dalam jemaah-jemaah pertama pun. Bukan ilusi, bukan apa. Tapi suatu pengalaman, tanda kutip. Bahwa ada relasi khusus dengan Yesus orang Nasaret yang bangkit itu. Dan itu sejarah diubah. Diberi makna baru. Dengan ini saya tidak mau mengatakan bahwa penelitian ini tidak betul. Bahwa itu tidak berarti bukan. Kita tetap membutuhkan bukti-bukti sejarah. Tapi bukan untuk menghabiskan seluruh rahasia Tuhan yang begitu besar dan mendalam. Ya. Finitum non capax infiniti. Ini bahasa latin. Artinya yang tidak terbatas tidak mungkin memuat. Maksud saya yang terbatas tidak mungkin memuat yang tidak terbatas. Anda tidak mungkin menampung air laut di atas gelas. Dan itulah Allah. Dan kebangkitan tidak bisa kita bahas. Harus saya puas. Tidak boleh puas. Bahwa kalau tidak iman saudara selesai. Orang Kristen, orang beriman adalah orang yang bergumur. Dan terus dan tidak pernah boleh puas. Dan dalam perkembangan sejarah, perkembangan peradaban, perkembangan kebudayaan, dan seterusnya, pertanyaan-pertanyaan baru muncul. Nah baru-baru saja ditemukan konon kabarnya usia hari atau apa itu istilahnya. Dan ada nama Yesus konon kabarnya. Tetapi kita juga tahu bahwa nama Yesus begitu banyak dipakai pada waktu lalu. Sehingga pertanyaan spekulatif juga apakah benar ini. Saya tidak meletakkan tekanan pada itu. Tapi saya meletakkan tekanan bahwa saya pasti ada hubungan khusus saya dengan Tuhan Allah, dengan Yesus yang bangkit. Maka karena itu saya ada sekarang. Saya kira itu bukan mengecilkan profesor ya. Karena saya juga sudah membaca sekian banyak buku. Dan dari yang paling liberal sampai yang paling konservatif. Tapi saya kira orang Kristen adalah orang yang terbuka. Ya untuk melihat segala sesuatu. Saya kira itu sedikit. Sekali lagi terima kasih banyak profesor Anda sudah datang di sini. Terima kasih juga perkantas ya yang saya kira sudah beberapa kali melakukan studi mengenai ini. Antara banyak kesana sekali, kiri sekali, ada yang kanan sekali. Tapi kita selalu harus berusaha untuk mencari keseimbangan. Tapi keseimbangan utama menurut saya ada pada Tuhan Allah, bukan ada pada kita. Terima kasih. 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 bagi-bagi pemahamannya, interpretasinya terhadap kebangkitan. Kami tidak mampu untuk memahami secara mendalam makna kebangkitan itu. Tetapi kami juga membutuhkan penjelasan-penjelasan. Tapi kami juga harus selalu disadarkan bahwa penjelasan kami selalu tidak sempurna. Karena itu ya Tuhan kami berterima kasih atas ini tetapi juga kami mohon ampun andai kata dalam diskusi-diskusi kami ada yang melawan kehendakmu. Bapak kami di surga kami ingin berdoa bagi saudara kami Prof. Michael yang akan melanjutkan perjalanannya ke tempat-tempat lain juga ke Makassar, ke Manado, biarlah ia dikuatkan dan juga ia dapat menyampaikan juga pemahamannya di tempat-tempat itu yang baik. kami juga sebagai umat yang beriman yang percaya kepada kebangkitan dan kami percaya bahwa di dalam kebangkitanmu kami semua juga dibangkitkan dan biarlah kami diberikan kemampuan olehmu sendiri untuk mengalami kebangkitan itu di dalam iman dan percaya kami. Bapak kami di surga sertai kami hari ini selanjutnya. Saudara-saudara mari kita mohon berkat anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kasih Allah Bapak dalam persekutuan dan Rul Kudus menyertai kita hari ini dan seterusnya. Amin. Shalom. Shalom. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!